Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Hartoyo Hartoyo. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Seperti biasanya pemirsa akan saya ajak mengikuti kegiatan saya hari ini, yaitu merawat tanaman dua batang singkong kawing. Oke. Yang satu batang ini kita tanam tiga bulan lalu. Ini proses tanamnya. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus, dan ini bentuk saat umur satu setengah bulan. Sekarang yang ini sudah umur tiga bulan, namun sayang terganggu pertumbuhannya, ini bentuk dan kondisinya. Dan ternyata pertumbuhannya terhambat, dikarenakan pucuk batang terpangkas oleh benang layangan anak-anak. Patah pucuk batang ini seharusnya jangan sampai terjadi, karena berpengaruh terhadap buah. Dan batang bagian penyambung, pembalutnya sudah kita buka, seperti ini bentuknya. Tetapi ada muncul akar di sela-sela sambungan. Ini berarti tidak normal juga dapat mengganggu pertumbuhan dan buah. Inilah perlunya perawatan terus-menerus. Kita buang saja akar yang muncul. Area tempat menanam ini awalnya tempat pembuangan sampan, sehingga banyak betul plastik bekas. Kita bersihkan saja, sekaligus kita tinggikan timbunan tanah di sekitar batang singkong kawin ini. Kita pergunakan cangkul kecil saja. Terima kasih telah menonton! Dan tempat balutan yang sudah kita buang. Kita ganti dengan tali gedebok pisang saja, kita talikan saja. Sebab saya meragukan kekuatan sambungannya sepertinya belum kuat betul. Dan batangnya kita beri lanjaran untuk memberikan kekuatan batang dan keamanan terhadap gangguan yang tak terduga dengan batang ubi karet yang terdekat ini saja. Selanjutnya kita mencari tanah gembun. Untuk menimbun sekeliling singkong kawin karena masih kurang. Satu imber ini cukup. Lalu kita timbunkan di sekelilingnya batang singkong kawin ini. Pemirsa hari ini angin cukup kencang dan langit sangat ceram. Terakhir kita siram dengan air satu gayung yang sudah diberi pupuk korgani. Sebab sudah beberapa hari tidak turun hujan hanya grimes kecil-kecil itu pun sebentar saja. Selanjutnya kita pindah lokasi merawat satu batang singkong kawin lagi yang kita tanam setengah bulan lalu. Ini lokasinya. Tidak jauh dari singkong kawin yang pertama tadi. Area ini jauh lebih bersih. Memang bukan tempat pembuangan sampah, tetapi tempat menanam aneka tanaman obat keluarga. Kita tinggikan saja guludan sekitar batang singkong kawin ini yang setiap waktu diker eker ayam kampung dan sering berserakan tanah timbunannya, maka perlu selalu memperbaikinya. Dan terakhir kita siram air cukup segaing saja yang sudah diberi pupuk organik cair juga. Pemirsa selesai sudah kegiatan kita hari ini. Maka sampai di sini dulu kebersamaan kita di kegiatan merawat dua batang singkong kawin. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Sampai selesai, semoga video ini bermanfaat dan berkah. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini kiranya dapat membantu menaikkan tombol like dan subscribe, serta memberikan komentar juga mengaktifkan dobel loncengnya agar channel ini dapat berkembang. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih kembali. Jika kurang berkenan, mohon maaf. Jangan lupa tanam toga, karena tanaman obat keluarga banyak manfaat dan hasilnya untuk kesehatan keluarga kita. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Saya Ahiri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.